Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah untuk memindahkan koin Shopee yang teman-teman miliki menjadi saldo GoPay. Nah teman-teman, di sini teman-teman tidak perlu untuk mendownload aplikasi, tidak perlu untuk mendaftar aplikasi. Teman-teman bisa dengan mudah langsung memindahkan koin Shopee-Pay-nya menjadi saldo GoPay. Nah di sini juga teman-teman bisa memindahkan dalam jumlah besar sekaligus ya, mau 1.500.250 dan sebagainya. Oke bagaimana caranya, langsung kita simak videonya. Oke sebelumnya kita lihat pada aplikasi Shopee saya, di sini saldo Shopee-Pay saya ada 9.000 dan koin saya ada 4.000. Ini kalau di total sekitar 13.000-an teman-teman ya, kita ketahui bahwasannya koin Shopee itu hanya bisa digunakan 50% dari nilai transaksi. Jadi 50%-nya harus dibantu sama saldo Shopee-Pay-nya. Oke nantinya ini akan saya gabung koin Shopee saya, akan saya gabung dengan Shopee-Pay dan akan saya ubah menjadi saldo GoPay. Sebelumnya kita lihat pada aplikasi GoJek saya, di sini saldo GoPay saya ada 0. Berarti kan ini saldonya ada 0 teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, teman-teman cuma cukup buka Google Chrome-nya. Dan pada bagian pencarian, silakan teman-teman ketik hotelmurah.com teman-teman ya. Jangan sampai salah, hotelmurah.com dan silakan di klik. Nah maka tampilan dari website hotelmurah.com itu seperti ini teman-teman. Nah di sini karena kita ingin mengubah koin Shopee kita menjadi saldo GoPay, jadi kita pilih GoPay teman-teman ya. Nah setelah itu, silakan teman-teman masukkan nomor HP yang terdaftar di GoPay-nya. Nah di sini saya akan masukkan nomor HP saya yang terdaftar di GoPay. Selanjutnya kita pilih nominal, tadi karena koin Shopee saya ada Rp4.000, saldo Shopee Pay saya ada Rp9.000, jadi kalau di total Rp13.000. Jadi saya hanya bisa pilih yang Rp10.000 teman-teman ya. Nah di sini perhatikan bisa Rp1.000.000 teman-teman kalau koin Shopee-nya banyak. Kemudian setelah kita masukkan nomor HP yang di GoPay dan kita pilih nominal, selanjutnya kita klik lanjut. Nah perhatikan teman-teman pada bagian pembayaran sini kita pilih Shopee Pay. Dan kita klik lanjut ke pembayaran. Nah selanjutnya klik bayar, maka kita akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee kita. Nah untuk Rp10.000 tadi kita dikenakan biaya menjadi Rp11.279.000. Selanjutnya klik lanjut. Dan silakan teman-teman klik pada bagian koin Shopee ya, ini diaktifkan. Nah maka dia akan sebagian mengambil saldo koin Shopee kita. Nah selanjutnya teman-teman klik bayar, dan silakan masukkan pin Shopee Pay-nya. Oke maka transaksi sudah berhasil, dan kita cek pada saldo Shopee Pay saya. Saldo Shopee Pay saya tersisa Rp2.300.000, tadinya Rp9.000.000 ya, dan koin Shopee Pay saya habis. Nah sekarang kita cek saldo GoPay saya. Perhatikan teman-teman saldo GoPay saya sudah bertambah menjadi Rp10.000.000. Nah begitu teman-teman cara mengubah koin Shopee menjadi saldo GoPay dengan mudah, tanpa harus daftar aplikasi, tanpa download aplikasi, dan bisa dengan nominal yang besar sekaligus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.